Kitab Daniel, Pasal 9 Doa Daniel Semua itu terjadi selama tahun pertama Darius, anak Ahasuerus, menjadi raja. Darius adalah orang media, tetapi dilantik menjadi raja di Babel. Selama tahun pertamanya sebagai raja, aku mempelajari kitab-kitab dan memperhatikan pesan Tuhan kepada Yeremia bahwa 70 tahun akan berlalu sebelum Yerusalem dibangun kembali. Kemudian aku berpaling kepada Tuhan Allah. Aku berdoa kepadanya dan memohon pertolongannya. Aku tidak memakan sesuatu. Aku menaruh abu ke atas kepalaku dan memakai baju berkabung menunjukkan aku sedang sedih. Aku berdoa kepada Tuhan Allahku dan memberitahukan kepadanya semua dosaku. Aku mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dan mengagumkan. Engkau memegang perjanjian kasih dan kebaikanmu terhadap orang yang mengasihimu. Engkau memegang perjanjianmu terhadap orang yang menaati perintahmu. Namun, kami telah berdosa. Kami telah melakukan kesalahan. Kami melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kami berpaling menentang Engkau. Kami berpaling jauh dari perintahmu dan keputusan yang baik. Para nabi adalah hembamu. Mereka berbicara mewakilimu kepada Raja-Raja kami. Kepada para pemimpin kami. Kepada Bapak kami. Dan kepada semua orang di negeri kami. Tetapi, kami tidak mendengarkan mereka. Tuhan, Engkau tidak bersalah. Dan rasa malu ada pada kami. Bahkan sampai sekarang. Rasa malu ada pada orang Yehuda dan Yerusalem. Dan semua orang Israel. Kepada mereka yang dekat dan yang Engkau serakan di antara banyak bangsa. Mereka harus merasa malu atas segala pemberontakan yang dilakukannya terhadap Engkau. Tuhan, kami semua menjadi malu. Semua Raja dan pemimpin kami harus malu. Nenekmu yang kami harus malu. Karena kami berdosa terhadap Engkau. Tuhan, Engkau baik hati dan pengampun. Tetapi kami memberontak terhadapmu. Kami tidak taat terhadap Tuhan Allah kami. Ia memakai hambanya, para nabi. Dan memberikan peraturan-peraturan kepada kami. Tetapi kami tidak menaati peraturannya. Semua orang Israel tidak mematuhi ajaranmu dan berpaling jauh dari Engkau. Mereka tidak mendengarkan Engkau. Kami berdosa. Jadi Engkau melakukan yang telah Engkau janjikan. Semua kutukan dan janji-janji dalam hukum Musa, hambamu, telah terjadi atas kami. Allah mengatakan hal itu akan terjadi pada kami dan para pemimpin kami. Dan dia membuat hal itu terjadi. Ia membuat hal-hal yang mengerikan terjadi atas kami. Tidak ada kota yang lain menderita seperti penderitaan yang dialami kota Yerusalem. Semua hal yang mengerikan itu terjadi kepada kami. Itu terjadi sama seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Tetapi kami tetap tidak pernah memohon pertolongan kepada Tuhan Allah kami. Kami terus melakukan dosa. Kami tetap tidak memperhatikan kebenaranmu, ya Tuhan. Tuhan telah bersiap melakukan hal yang mengerikan terhadap kami. Dan Dia membuatnya terjadi atas kami. Tuhan Allah kami melakukannya. Karena Ia jujur dalam semua perbuatannya. Tetapi kami tetap tidak mendengarkannya. Ya Tuhan Allah kami. Engkau telah memakai kuasamu dan membawa kami keluar dari Mesir. Kami adalah umatmu. Engkau terkenal karena yang terjadi pada masa itu, bahkan hingga sekarang. Tuhan, kami telah berdosa dan melakukan yang jahat. Tuhan, kami dan nenekmu yang kami telah berdosa terhadapmu. Sehingga umatmu dan kotamu menjadi aib bagi setiap orang di sekitar kami. Engkau melakukan banyak yang baik. Jadi janganlah marah terhadap Yerusalem, kotamu, gunung kudusmu. Sekarang ya Allah kami, dengarkanlah doa hambamu ini. Dengarlah doaku memohon belas kasihan. Demi engkau, lakukanlah yang baik bagi tempat kudusmu. Ya Allahku, dengarkanlah aku. Bukalah matamu dan lihatlah semua yang mengerikan yang telah terjadi kepada kami. Lihatlah yang terjadi pada kota yang disebut dengan namamu. Aku tidak mengatakan kami orang baik. Bukan itu yang membuat aku memohon hal itu. Aku memohonkannya karena aku tahu engkau murah hati. Ya Tuhan, dengarkanlah aku. Ampunilah kami. Tuhan, perhatikanlah dan lakukanlah sesuatu. Jangan tunggu. Lakukanlah sesuatu sekarang. Lakukanlah demi kebaikanmu. Allahku, lakukanlah sesuatu sekarang. Bagi kotamu dan umatmu yang disebut demi namamu. Penglihatan tentang 70 Minggu Aku berdoa kepada Tuhan Allahku tentang gunung kudusnya dan memberitahukan dosaku dan dosa umat Israel. Saat itu adalah waktu pemberian kurban sore hari. Ketika aku berdoa, Malaikat Gabriel yang kulihat pada penglihatan yang pertama terbang sangat cepat kepadaku dan menyentuhku. Ia datang pada waktu pemberian kurban sore hari. Gabriel menolong aku untuk mengerti yang inginku ketahui. Katanya, Daniel, aku datang memberi hikmat kepadamu dan menolong engkau agar engkau mengerti. Ketika engkau mulai berdoa, perintah diberikan kepadaku agar berbicara kepadamu. Allah sangat mengasihimu. Engkau akan mengerti perintah dan penglihatan itu. Allah telah menyisihkan 70 Minggu untuk umatmu dan kota kudusmu karena alasan ini. Berhenti melakukan kejahatan. Berhenti berdosa. Menjadikan umat murni. Membawa kebaikan yang berlangsung selamanya. Membuat meterai pada penglihatan-penglihatan dan para nabi. Dan meresmikan tempat yang sangat kudus. Pelajari dan pahamilah itu Daniel. Sejak pesan itu disampaikan dan Yerusalem dibangun kembali sampai Raja yang terpilih datang ada tujuh Minggu. Kemudian Yerusalem dibangun kembali. Di sana akan ada tempat bagi umat untuk bertemu di Yerusalem. Dan akan ada parit di sekeliling kota itu untuk melindunginya. Yerusalem dibangun kembali selama 62 Minggu. Tetapi banyak masalah selama masa itu. Setelah 62 Minggu yang terpilih itu akan dibunuh. Ia akan pergi. Kemudian rakyat daripada pemimpin yang akan datang memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Kesudahannya akan datang seperti banjir. Perang akan berlangsung sampai kesudahannya. Allah telah memerintahkan agar tempat itu dibinasakan seluruhnya. Kemudian pemerintah yang akan datang membuat perjanjian dengan banyak orang. Perjanjian itu berlangsung selama satu minggu. Kurban dan persembahan dihentikan selama setengah minggu. Dan pemusnah akan datang. Ia melakukan hal yang mengerikan dan yang merusak. Tetapi Allah telah memerintahkan agar pembinasa itu dibinasakan sama sekali. Terima kasih telah menonton!